Nihal seyo! Nihal seyo! Nihal seyo! Nihal seyo! It's time! Kamu caget Korea! Kamu caget Korea! Nihal seyo! Duh, ada kabar kurang mengenakan nih datang dari Chung Muro, alias aktor Korea grade A dengan segudang prestasi sampai menembus layar Hollywood, yaitu Yu Ain. Dia dikabarkan positif pakai jenis obat terlarang dari awal Februari dan nggak sedikit juga netizen yang menyayangkan hal ini. Sebelumnya, Yu Ain dinyatakan positif ganja disusul propoval yang pada umumnya dipakai buat bios anestesi dan satu narkoba yang dirahasiain. Sekarang yang paling menjadi sorotan karena penggunaan barang ilegal ini sudah tiga tahun lamanya dengan repetisi yang cukup banyak sampai 73 kali dalam setahun. Agensinya United Artists Agency nyampein kalau Yu Ain lagi dalam penyelidikan polisi. Mungkin Sobat Media udah tau ya kalau Yu Ain juga lagi terlibat dalam proses pembuatan film di salah satu platform layanan streaming. Tapi sampai saat ini, pihaknya masih dalam proses diskusi buat kelanjutan produksinya. Salah satunya film The Match yang dijadwalin tayang di paruh kedua tahun 2023. Terus ada series yang booming dan cukup dinanti sebenarnya, Hellbound Season 2. Shooting pada bulan Juli mendatang, juga drama Goodbye Earth. Akibatnya ada forum komunitas yang membuat laporan tentang cancel culture Yu Ain setelah tersandung kasus ini, yang membuat kemungkinan besar terancam nggak balik ke industri entertainment lagi. Terlepas dari itu semua, kita doain yang terbaik buat Yu Ain ya Sobat Media dan tetap support yang terbaik buat kedepannya dan hopefully Yu Ain bisa balik ke layar kaca lagi. Gue, Dwi Ayu, pamit. Jangan lupa nonton videonya Kamjagia Korea Watch On di YouTube Media by KG Media.